Like a Hellcat Inilah rutinku bersama rakan-rakanku yang berasal dari beberapa kampung kecil di daerah Tabunak Dunia ini seumpama kami yang punya Sahabat setialah katakan Kampung kami ini berlainan tapi berdekatan Ada yang tinggal di Timbo, Naudu dan aku di Karana Ini salah satu hobi kami Banjat pokok santai sambil makan mangga Namun malang tidak berbau Kamu muna ditanakmu Disinilah bermulanya ceritaku. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. Father, we urge those who are of fruit of death. Hopefully, they will not be birthed by fear of the punishment they can imagine. Hopefully, with full faith that will come to you, all of this will are drawing to the Christ, our Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. I see that my death is dead. So, I would like to introduce you to primary two students, Jeffrey Kitingan. And apparently, he knows multiplication table better than you guys. So, Jeffrey, start. 1 x 12, 12. 2 x 12, 24. Hidupku mula berubah. Nampaknya aku semakin celik. Lihat saja bagaimana ketika aku berada di Darja 2. Aku diminta untuk datang ke kelas Darja 6. Sekelas dengan abangku sendiri, Petrus. Semata-mata untuk membaca sifir. Dahulunya, aku seorang budak yang paling menakai. Tetapi, aku juga dididik dengan disiplin yang lebih baik. Ketika aku pulang, lewat ke rumah, aku bersembunyi di bawah pulau. Tetapi, malam itu bukan aku sahaja yang berada di bawah pulau yang berasa takut. Abangku David pun sama juga. Terima kasih telah menonton! 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 Ibu bapakku Untuk menimba ilmu Ketika aku bersekolah di Sekolah Menangah St. Francis Xavier Keningau Aku agak popular Di sekolah itu Terutamanya di kalangan pelajar perempuan Sehinggalah terus jatuhnya Pergaduhan Kosepa Kosepa Kosepa, saya semandaknya Jeffrey, kopi mana? Kosepa Saya semandaknya Hei, saya semandaknya Kosepa, saya semandaknya Kosepa, saya semandaknya Terima kasih. 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 diri saya sebagai individu sebagai pejuang dan ini telah membantu saya untuk lebih bersemangat untuk lebih tahan kukul dalam perjuangan saya untuk Negeri Sabah dan untuk Rakyat Sabah dan sepanjang masa hidup saya itu memang saya telah menghadapi banyak cabaran banyak rintangan tidak kurang juga banyak masalah dan banyak juga pengorbanan dan seperti mana yang saya cakap sebentar tadi ini telah membantu saya memperkuatkan semangat saya di dalam hidup karya politik saya dimana tumpuan saya adalah untuk rakyat seperti saya sendiri yang mengalami hidup seperti rakyat yang lain iaitu hidup sederhana, miskin dan bergantung pada ibu bapak untuk bersekolah tetapi lebih daripada itu saya telah dapat mencari jalan untuk merdeka dari awal-awal lagi sehinggalah saya boleh mengurus diri saya sendiri di dalam sekolah dan di dalam hidup remaja saya dan inilah cerita dia zaman kanak-kanak sehinggalah zaman remaja saya dan seperti mana yang kita lihat sekarang perjuangan saya hanyalah untuk Sabah, untuk rakyat Sabah dan hidup saya memanglah untuk bertujuan meningkatkan hidup orang-orang Sabah, rakyat Sabah dan juga untuk memerdekakan negara Sabah jadi masa depan yang ada sekarang ini dan masa depan memang bergantung kepada apa yang kita buat apa yang kita rencang dan apa yang rakyat perlu dan masalah negeri dan rakyat kita ketumpuan saya di dalam perjuangan saya adalah itu untuk rakyat dan tanah air saya cerita hidup saya dan perjuangan saya ini memang panjang tetapi kita akan buat video seterusnya yang bersiri dan selepas ini kita akan dapat menonton cerita zaman remaja saya dan seterusnya selamat menonton! 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 selamat menonton!